Intro Anda kembali di Indonesia Morning Show Dan tadi kita sudah membicarakan Bagaimana sebenarnya metode yang tepat Kalau misalnya seorang ibu sedang hamil Atau seorang ibu sedang menyusui itu ingin berpuasa Hmm ini pas banget nih Terutama buat istri saya Daya Salo selamat pagi Kamu kan sekarang ini sedang menyusui Seiza 7 bulan Nah kita akan berbincang-bincang dengan dokter Tapi juga tidak hanya kita berdua Tapi kita juga melibatkan Anda Yang ingin juga bertanya atau mungkin juga berbagi pengalaman Silahkan ke 29546188 Bagi Anda yang berada di Jabertabek Dan 021-29546189 Bagi Anda yang berada di luar Jabertabek Sudah ada di sini dokter Yasin Yanuar Spesialis OPGIN Selamat pagi dok Selamat pagi Dan juga sudah ada Mbak Nia Umar Dari AIMI Wakil Ketua AIMI Selamat pagi Mbak Nia AIMI itu apa tuh? Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Jadi biar jelas di sini Mungkin ke dokter dulu Kalau dari sisi agama dok Kan memang justru kalau muslim ya Itu wajib berpuasa Termasuk juga kalau yang hamil dan menyusui Bila dia tidak ada uzur nih Tapi kalau dari segi kesehatan Itu sebenarnya tidak mengkhawatirkan gak sih Orang hamil menyusui? Sebenarnya saya tambahkan sedikit Memang sudah ada ekstra dispensasi Untuk ibu hamil menyusui ya Dibolehkan untuk tidak berpuasa ya Namun kalau secara medis Tentu saja bagi wanita hamil dan menyusui Yang ingin juga berpartisipasi ya Ikut beribadah selama belum puasa Boleh Tapi ada beberapa catatan dan perhatian khusus Yang harus diperhatikan Si apa aja tuh? Yang pertama dia harus cukup bugar Untuk bisa melewati puasanya nanti Karena puasa itu sifatnya stressor Stress lapar, stress haus Bayangkan dia berdua Membawa janin gitu kan Satu sisi seorang ibu hamil sibuk Memenuhi kebutuhan janinnya 24 jam Tapi juga harus berhadapan dengan Rasa lapar, rasa haus Jadi sehingga itu menjadi perhatian Karena apa? Karena dari tubuh ibu ke janin Asupan nutrisi dan cairan itu Berlangsung terus 24 jam Jangan sampai proses ini terganggu Akibat ibu menghentikan aktivitas makan dan minum Atau mengatur puasa Sebelum demikian lupa ya Yang kedua Pada ibu hamil yang mengalami penyulit Atau komplikasi Tentunya pikirkan dua kali ya Sebelum berpuasa Jadi perlu sekali Seorang ibu hamil konsultasikan ke dokter Apakah dirinya cukup bugar Untuk menjalani puasa Nah itu kalau yang menyusui Nah yang menyusui juga prinsipnya sama Sumber asih satu-satunya hanya dari tubuh ibu Disusun dari berbagai komponen Yang juga dimakan oleh ibu Jadi cairan yang masuk Protein, karbohidrat yang masuk Semua akan dikomposisikan menjadi asih Kalau proses ini terganggu gitu ya Mungkin ibu punya waktu reserve ya Cadangan dia bisa terus berpulsi asih Tapi dengan adanya stres ya Stres lapar haus Mekanisme tubuh itu berbeda dalam mendukung Atau mengkomposisikan berbagai zat untuk janinnya Itu juga harus jadi perhatian ya Jangan sampai prosesnya terganggu Jadi memang harus konsultasi di keduanya ya Baik itu sedang hamil ataupun menyusui Kalau asinya sedikit Sebaiknya jangan puasa ya Berarti kan ini harus lebih butuh nutrisi, cairan Agar produksi asinya besar gitu ya Tapi kalau dari Mbak Nia saat ini Mbak Nia kan sudah mempunyai Tiga putra gitu dan yang paling kecil ini empat bulan Betul ya Mbak ya Nah itu pengalamannya selama ini menjalani puasa seperti apa Mbak? Kalau saya biasanya kalau anak saya masih di bawah satu tahun Saya memang gak puasa memilihnya Karena saya ngerasa kalau saya puasa tuh Sorenya anaknya krengki gitu Jadi kalau udah lebih rewel gitu dia pas nyusunya gitu Jadi dulu-dulu dan apalagi kalau masih masa asih eksklusif ini Dia kan empat setengah bulan Jadi masih asih eksklusif saya memang gak puasa Dan itu suami juga mendukung Suami bilang aduh gak usah puasa Uang dapet dispensasi katanya gitu Boleh gak puasa untuk ibu menyusui Tapi kan kalau misalnya saat ini gitu Apalagi Mbak Nianis di Aini gitu Pasti banyak sekali ibu-ibu yang tetap memaksakan Saya tuh ingin puasa, mempartisipasi puasa Bagaimana sih menyiasatinya sebenarnya? Jadi kita mesti lihat kondisi tubuh kita masing-masing gitu Kemampuan kita bagaimana Jangan memaksakan Karena si ibu itu bisa tuh tetanggaku Aku juga harus bisa gitu Gak mau kalah gitu Jangan, karena tiap orang kan beda-beda gitu ya Dan kita kalau merekomendasikannya Karena menyusui kalau asih eksklusif kan full pers Dapetnya cuma dari ibunya kan Jadi itu ibunya harus sangat-sangat berpikir ulang Kalau memang mau puasa Kalau memang mampu ya monggo Tapi jangan mikirin dirinya juga Harus mikirin anaknya Mesti Kalau yang buat di atas 6 bulan Atau di atas bawah 1 tahun Kita juga pertimbangan itu Jadi jangan hanya memikirkan diri sendiri Tapi pikirkan juga kondisi bayinya seperti apa Baik, baik Kalau udah di atas itu bisa lihat-lihat sikon lah Iya, iya, iya Itu mungkin kan keputusan dari Mbak Nia disini Untuk tidak berpuasa Tapi bagi yang tetap mau memutuskan Tadi kata si Anas Berpartisipasi Ada nggak sih mungkin jenis makanan Atau mungkin suplemen Yang sebaiknya justru harus dia tambah Supaya dia bisa tetap berpuasa Jadi dua hal yang harus diperhatikan Yang pertama jumlah ya Dari ibu hamil Jumlah kalori yang dibutuhkan Itu di ekstra Sekitar 300 sampai 500 kalori per hari Jadi sekarang udah banyak kalkulator Tinggal cari Google Bagaimana menghitung kalori Ditambahkan dari situ Nah dibagi Biasanya kita kalau tidak puasa Kita bagi 3 makan besar Atau mungkin 2 snack diantaranya Tambahan gitu ya Kalau pada puasa Di arrange Gimana caranya sahur Lalu setelah berbuka Atau mau ekstra meal Saat sebelum tidur Atau habis tarawe Sehingga total kalorinya Sama dengan seperti saat Tidak berpuasa ya Yang kedua juga cairan Air ketuban itu Sangat bergantung dengan Kondisi hidrasi Atau cairan Dari seorang ibu Sehingga Asupan cairan harus tetap baik Sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari Biasanya kalau tidak puasa Bebas minum Tapi kalau berpuasa Harus di arrange juga Karena hanya saat sahur Mungkin 2 gelas gitu kan ya Sekitar 8 sampai 10 gelas per hari Dihitung aja Diberbagi Sampai sudah situ Diatur sesuai dengan masing-masing Asal tidak hidrasi Dan ketiga ada trik-trik juga Jenis-jenis makanan Yang baiknya dipilih Dan mana dihindari Asupan ya Asupan ya Nanti kita akan bahas lebih lanjut Tapi sudah ada yang bergabung bersama kita Ada Pak Andi dari Surabaya Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sepertinya kita Terputus hubungannya Nanti kita akan mencoba Menghubungi lagi Dan juga mengundang Anda Kalau masih mau bertanya Bisa langsung Menelpon kami Iya Tapi kalau dari Kembali lagi ke Mbak Nia Mbak Nia Tadi kan yang keempat Yang ketiga Maksudnya 4,5 bulan Tidak menyusui Tapi ini pertama Kedua Pernah gak punya Pernah nyoba Karena waktu itu Pas ada yang umurnya Masih 1,5 tahun Saya puasa Itu saya gak bisa full 30 hari puasa juga Itu saya selang-seling Jadi karena Kerasa badannya juga Badan saya sendiri Kerasa berat sekali Hausnya saya gak kuat Terus terang Karena buat saya Makan saya masih bisa tahan Tapi minumnya Karena Setiap habis menyusui itu Memang rasanya Lebih jauh lebih haus Biasanya itu Salah satu tanda Bagaimana produksi asih Baik juga sih Ibu yang menyusui itu Biasanya lebih buddha haus Ini persis banget nih Yang dilakukan oleh istri saya Yang sedang menyusui dok Jadi dia terapkan Dua-satu gitu Jadi dua hari Dia berpuasa Satu harinya Dia batalkan puasanya Jadi Dia kan Kalau di Islam tuh Tetap harus bayar Ganti puasanya Jadi gak terlalu berat Kalau misalnya tiba-tiba Yang harus bayar Hanya sedikit saja Tapi ternyata Dia tidak hanya Satu-satunya Suami yang berkonsultasi Demi istrinya loh Ada juga Pak Reza di Purwokerto Selamat pagi Halo Selamat pagi Halo Apa yang mau ditanya Pak Silahkan langsung Ya ini mau tanya Sebelumnya Anaknya sehat Oke Awal foto sehat Setelah kesini-sini pak Lama-lama Mencret ya Di hari gitu Putra atau putrinya Usia berapa pak? Tiga bulan Tiga bulan Oh tiga bulan Oke Tiga bulan ya Kemudian istri berpuasa Begitu pak? Istri puasa tuh Sekarang batal Oh oke Baik yang mau ditanya Kenapa Akhirnya diare Begitu ya pak? Iya Oke terima kasih banyak Pak Reza Mungkin dari dokter Bagaimana? Iya Kita gak bisa judge Bahwa itu berhubungan Dengan aktivitas puasanya Tapi apabila Si kecil mengalami diare Concernnya adalah Hati-hati dehidrasi Jadi mungkin sebaiknya Segera bawa ke dokter Atau rumah sakit Untuk mencari penyebabnya Oke Mungkin kalau dari Aktivitas berpuasa Pada ASI Ya tadi Sejauh mana Si ibu dapat mencukupi Kebutuhan cairannya Untuk nanti Diberikan lagi ke Bayinya Betul Karena orang nyusu itu Sensitive loh Dia sedih aja ASI langsung Produksinya bisa menurun Betul-betul Jadi Lapar dan haus itu stress Kita kan berpuasa Memang ada stress Kita hadapi kan Memang Konsepnya adalah itu Kita melawan stress Jadi Apabila stress ini Masih bisa dihadapi Oleh kemampuan fisik Seorang perempuan Katakanlah Apabila menyusui Maju gitu kan Tapi jangan lupa Ada baiknya Setuju banget Jadi memang Yang bisa menyebabkan Apa ya Penurunan kualitas itu Bukan hanya Tadi kurangnya Asupan gizi Tapi juga tingkat stress Yang terkadang juga Suami itu sebagai penyebabnya Enggak juga lah Tapi mungkin terakhir dari Mbak Nia Ada gak tips Kalau misalnya Seorang ibu masih Mau menyusui Tadi kayak yang Mbak Desi Lakukan tuh bisa tuh Istri yang Mbak Mas Adrian ini bisa Kayak mau selang-seling Tapi pertimbangkan tadi Usia bayinya Karena menyusui itu Membutuhkan dua pihak Ibu dan bayi Jadi jangan ibunya Mikirin dirinya sendiri Pokoknya aku mau puasa Kayak ibu sebelah Ibu sebelah bisa Aku juga harus bisa Ada rasa competitiveness Itu kayaknya Mesti kita juga Disinggirkan ya Karena gini Mikirnya Ya mikirnya adalah gini Menyusui itu ibadah Punya anak hamil Itu bagian dari ibadah juga Jadi Sama seperti halnya Puasa Sama-sama ibadah Dan kita dapat bonus Hadiah Boleh tidak puasa dulu Demi untuk Anaknya Sedikit-sedikit aja Tips bagi suaminya Yang istrinya sedang hamil Atau menyusui Di bulan Ramadan Ayo dong Masak mungkin Kiliin makanan kesukaannya Dipijitin Itu meningkatkan hormon oksitosin Hormon-hormon cinta Aduh saya salah Kayaknya makin banyak ya Tipsnya ya Dan itu memberikan dukungan Karena kadang-kadang Ada bapak-bapak yang juga Menyalahkan istrinya Baik dia mau puasa Atau mau dia tidak puasa Misalnya ibu istri yang mau puasa Suaminya nyalah-nyalahin Jangan kesian bayinya Giliran istri yang gak mau puasa Nanti utangnya banyak Gitu-gitu Jadi dukungan Apapun pilihan istrinya Harus kita Diskusikan bersama Dan didukung tentunya Ayo sih Bye